Jatuh kepada Desa Kare Kabupaten Madiun Desa Wisata Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun mendapatkan anugerah penghargaan terbaik ke-7 dalam Lomba Desa Wisata Nusantara atau LDWN 2023 kategori 2 yaitu Maju atau Mandiri Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar kepada Kepala Desa Kare Sunarno pada malam puncak apresiasi pemenang LDWN 2023 di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Penghargaan yang dirahi ini tak lepas dari peran pemerintah Kabupaten Madiun melalui bidang pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Separpora Kabupaten Madiun Desa Wisata Kare meraih penghargaan terbaik ke-7 setelah berhasil menyisikan 2007 desa peserta se-Indonesia Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata di Separpora Kabupaten Madiun Muhammad Hamzah Nugrohanto mengatakan sebanyak 2007 peserta anugerah LDWN 2023 yang digelar kemendesa PDTT tersebut memperebutkan dua kategori lomba yaitu kategori 1 adalah kategori desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang sedangkan kategori 2 yaitu kategori maju mandiri Awalnya dari 2007 peserta se-Indonesia tersebut Desa Wisata Kare masuk nominasi 45 terbaik ajang LDWN 2023 dan telah mengikuti tahap penilaian lanjutan yang dilakukan tim kemendesa PDTTRI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bupati itu mendapatkan satya lancana tersebut dan dianugerahkan pada saat itu langsung di bersamaan dengan acara penganugerahan di sendiri Nusa Tenggara Barat itu tadi. Pada kesempatan yang sama tersebut, PJ Bupati Madiun Tontro Pahlawanto juga mendapatkan penghargaan dari Kemendesa PDTT yaitu Satya Lancana Bakti Pembangunan Desa. Di tahun 2024 mendatang dengan diraihnya prestasi baik di Desa Wisata Kare maupun Satya Lancana Bakti Pembangunan Desa ke depan Pemkap Madiun akan meningkatkan potensi desa wisata seperti Desa Gunung Sari dan Desa Sumberbendok agar mampu mendongkrak kunjungan wisata lokal di Kabupaten Madiun.